Intro Kesuksesan Barcelona merengkuh title Piala Super Spanyol dan mengakhiri puasa gelar yang sempat mereka alami membuat kinerja Juan Laporta serta sang pelatih Stafi Hernandez dalam menata ulang fondasi kekuatan klub kembali disorot publik sepak bola Ya meskipun sempat tergelincir dan harus terdepak dari Liga Champion namun perlahan tapi pasti Kiprah Blaugrana di ajang Liga Domestik mulai menunjukkan progres yang begitu menjanjikan Saat ini mereka bertengger di puncak klasemen dan meninggalkan Real Madrid yang menghuni peringkat 2 dengan pautan 3 poin Selain disokong lini serang yang semakin segar cemerlangnya Barca di La Liga musim ini tidak lepas dari kontribusi para penjaga posko pertahanan yang tampil begitu solid Dan untuk itu kali ini kami akan mengungkap beberapa faktor yang menjadi rahasia dibalik kuatnya pertahanan Barcelona musim ini Tanpa belama-lama lagi, yuk langsung aja kita simak Check it out Baru kebobolan 6 gol di La Liga Saat ini di 5 Liga Top Eropa Barcelona merupakan pemilik pertahanan terbaik pada kampanye Liga Domestik musim 2022-2023 Banyakan saja dari 16 partai yang mereka lakoni Gawang El Barca hanya mampu dibobol sebanyak 6 kali saja Dan pada periode tersebut raksasa Spanyol tersebut mampu bukukan 12 clean seat Hebatnya catatan gemilang tersebut tidak hanya fantastis untuk musim ini saja Melainkan dalam sejarah kompetisi La Liga hasil tersebut tergolong dalam capaian superior klub-klub Liga Spanyol Sampai titik ini, mereka hanya kalah dari Deportivo La Corona di musim 1993-1994 Yang mampu bukukan 13 clean seat dari 16 pertandingan awal yang mereka lakoni Arauho, titan yang sulit dilewati Sejak awal kemunculannya, defender berusia 23 tahun ini Sukses mencuri hati culer seluruh dunia Karena mampu memberikan prospek luar biasa untuk pertahanan Barcelona Dirinya adalah pejuang sejati yang begitu dominan ketika bertahan satu lawan satu Terlebih, saat berurusan dengan bola-bola atas Arauho nyaris tidak dapat ditaklukkan Dirinya juga dipekali akselerasi luar biasa Hingga mampu meredam striker-striker cepat yang ada di dunia Selain itu, pemuda yang diikat Barca dengan klausul rilis 1 juta euro ini Juga memiliki insting menyerang yang sama baiknya Maka tidak jarang, Xavi kerap menempatkannya untuk mengisi pos fullback kanan Legenda Barcelona, Luis Suarez Pernah menggambarkan bagaimana solidnya Arauho dalam bertahan El Pistolero menceritakan bahwa Lionel Messi pernah dibuat tidak berkutik Kalau berlatih tanding menghadapi defender yang kala itu masih berusia 20 tahun Saya sangat senang untuk level yang ditunjukkan Arauho untuk Barca Saya selalu mempercayainya Saya ingat, dia berusia 20 tahun dan menghentikan Leo dalam latihan Anak itu adalah tembok Ujar suara seperti dikutip dari ESPN Jules Conde Jelmaan baru Charles Puyol Dari mencoloknya daftar transfer yang dilakukan oleh Barcelona Conde merupakan jasa yang benar-benar dibutuhkan oleh Xavi Hernandez Sebab dari musim lalu, latih asli La Masia tersebut Butuh pendamping seimbang yang dapat menjadi partner ideal untuk keperkasaan Ronald Arauho Keputusannya berlabuh ke Barcelona saat tim-tim elit Eropa berebut mengamankan jasanya Terbukti membawa berkah untuk proses regenerasi yang sedang diusung klub Katalan tersebut Dari awal debutnya hingga kini mengantarkan Barca bertengger di puncak klasemen Conde merupakan pilar utama yang menjadikan Blaugrana, dominan di tanah Spanyol Conde merupakan defender muda yang masih berusia 24 tahun Meskipun begitu, permainannya begitu terorganisir dan sangat piawai dalam bertahan Dan berkat kecepatannya, Conde juga kerap mengisi posisi fullback kanan layaknya Arauho Bahkan menurut Xavi, Conde adalah sosok yang akan menandai bangkitnya era baru Barcelona Dia adalah seorang pemain yang dapat menandai sebuah era di Barcelona Conde bisa bermain di posisi bertahan dimana saja Bisa membangun serangan dari belakang dan punya sosok pemimpin Kristensen yang tenang Saat Real Madrid mendatangkan Rudiger, Barca justru dicibir publik sepak bola Karena hanya mampu mengkait Andreas Kristensen, pelapis saat ia masih di Chelsea dulu Namun dalam senyap, talenta Denmark yang tidak pernah memancing reaksi media tersebut Menunjukkan dampak yang lebih besar ketimbang Rudiger di kubu Los Blancos Bahkan kini, ketenangan defender berusia 26 tahun tersebut Mulai mendapatkan perhatian khusus dari culos seluruh dunia Lihatlah bagaimana amannya lini pertahanan Barcelona ketika dirinya bermain Dilansi dari Sofascore, baik dalam menghadapi duel darat maupun duel udara Kristensen memiliki output bola yang rapih Dan mampu mengantisipasi dua sektor tersebut dengan sama baiknya Ter Stegen kembali ke top performa Dari awal bergulirnya Liga Domestik performa andalan Barcelona dalam 8 tahun terakhir ini Kembali membuat publik Kemnu merasa tenang Terlebih, saat dirinya diangkat menjadi jajaran Kapten Blaugrana Selepas pensiunnya Gerard Pique Komando karismatik keeper asal Jerman ini Semakin lantang terdengar di lini pertahanan Barcelona Di kompetisi La Liga sendiri, peran Ter Stegen masih belum tergantikan Dirinya selalu bermain dalam 16 partai yang dilakoni El Barca di Liga Domestik Berkat kredit darinya Mereka hanya gagal mencatat 4 clean seat Setelah membukukan 12 pertandingan tanpa kebobolan Baldy, Jordi Alba, dan Alonso Bergantian mengisi fullback kiri Di sisi kiri pertahanan Barcelona, Xavi Hernandez miliki banyak opsi untuk dimainkan Terlebih, saat performa Jordi Alba kembali membaik Xavi tidak lagi ragu untuk menurunkan veteran Kemnu tersebut Di sisi lain, kehadiran Marcos Alonso yang didatangkan dari Chelsea Juga menambah kredit Blaugrana Mengamankan sektor kiri dari ancaman winger mematikan di tanah Spanyol Sementara Alejandro Baldy menjadi properti yang paling disorot saat ini Meskipun belum terlalu matang Dirinya mewarisi kecepatan yang dimiliki oleh seniornya Jordi Alba Dan untuk beberapa tahun ke depan, Baldy diharapkan mampu menyamai level Alba Yang dapat memberikan servis untuk para striker di lini depan Nah sebat bola, sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini Semoga momentum positif ini dapat terus dipertahankan kubu Barcelona Hingga di akhir musim nanti, mereka dapat merengkuh gelar La Liga kembali Tanpa adanya blunder-blunder fatal yang tidak perlu Sampai jumpa di video kamilannya Terima kasih dan salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!